Intro Situs Candi Ngawen merupakan sebuah kompleks percandian yang terletak di desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Candi Ngawen pertama kali dilaporkan oleh Hupermans pada tahun 1864. Saat itu, Candi ini dilaporkan masih berupa reruntuhan bangunan tertimbun pasir akibat letusan gunung berapi. Hupermans menyebutkan pula adanya penemuan arca Buddha pada reruntuhan Candi. Kasparis menghubungkan Candi Ngawen ini dengan bangunan Wenwana, yang disebutkan pada Prasasti Kayu Muhungan Temanggung tahun 824 Masehi. Sedangkan, Duar Caib dan Nur Hadi Maget Sari menghubungkan Candi Ngawen ini dengan pemujaan tata gata dalam aliran Mahayana, seperti yang diterapkan pada Candi-Candi agama Buddha seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Pawon, dan Candi Sewu. Salah satu keunikan dari benda cagar budaya yang satu ini, yaitu keberadaan empat buah arca singa di setiap sudut Candi II dan Candi IV. Kompleks Candi tersebut terdiri dari lima buah Candi yang berderet sejajar dari utara ke selatan. Bangunan Candi Ngawen ini semuanya menghadap timur. Kompleks percandian ini terdiri dari lima bangunan Candi, yang kemudian disebut Candi I, Candi II, Candi III, Candi IV, dan Candi V. Bagian kaki Candi I, II, dan V memiliki bentuk denah bujur sangkar. Sedangkan Candi II dan IV memiliki denah berbentuk palang Yunani. Daya tarik lainnya terletak pada seni arsitektur candi ini dari temuan arca singa yang menopang empat sisi bangunan candi yang berhasil direkonstruksi dari lima bangunan yang ada. Gaya ukiran arca singa ini melambangkan keperkasaan dan berfungsi mengaliri air hujan yang keluar lewat mulut arca. Dari kelima candi yang terdapat di kompleks Candi Ngawen, hanya Candi II yang telah selesai pemugaran pada tahun 1927. Sehingga Candi II mempunyai komponen yang paling lengkap, empat candi yang lain hanya tinggal kaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati